Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Di sini kenalkan nama saya Farizah Bukratama dari Laboratorium Konversi Energi, di mana di sini kami akan memperagakan uji prestasi mesin dengan alat yaitu cooling tower. Cooling tower merupakan alat bungkat panas atau kalor yang menggunakan udara dan air sebagai fudu dan kerja. Jenis dari cooling tower sendiri yaitu dibedakan menjadi dua, yaitu natural draft dan mechanical draft, di mana pada lab konversi energi yaitu ada dua jenis cooling tower, di mana ada insert draft dan yang ini force draft. Dalam kesempatan kali ini atau dalam praktikum kali ini, praktikum uji prestasi mesin, kita akan menerapkan bagaimana cara pemujian prestasi mesin dengan menggunakan cooling tower untuk insert counter flow, di mana cooling tower ini segera counter flow ini pembedanya dengan cooling tower jenis lainnya yaitu dengan penempatan kipasnya, di mana penempatan kipas dari cooling tower ini segera counter flow yaitu berada di bagian atas, sehingga udara yang memasuk atau udara hasil kebersihkan air panas yang disempatan mulai nusul akan disat langsung menuju ke atmosfer dengan kipas yang berada di bagian atas. Dalam praktikum uji prestasi cooling tower ini, ini merupakan alat-alat yang dibutuhkan, di mana ekspresi ini merupakan termokopel tipe K, ini merupakan termometer air raksa yang dibedakan menjadi dua, yaitu termometer air raksa dibalut dengan kapas basah dan tanpakan kapas basah, dan ini kapas basah digunakan untuk mengukur DDP dan tanpa menggunakan kapas digunakan untuk mengukur DDP, dan ini merupakan anemometer dan ini stopwatch. Selanjutnya yang digunakan untuk memanaskan air yaitu dengan menggunakan kompor, kompor RPG 3 kg, di mana cooling tower sendiri memiliki beberapa komponen, di mana ini merupakan tempat penampukan air, tempat untuk pemanasan air, ini merupakan pompa, dan ini flowmaker menggunakan untuk mengukur DDP air, dan yang di atas merupakan ada juga nozzle yang digunakan untuk menyemprotkan air, di mana di dalam cooling tower sendiri, atau di dalam menara sendiri, ada filler yang diletakkan digunakan untuk memecah air, jadi keguriran yang lebih kecil sehingga air dapat digunakan secara maksimal. Setelah kita menyiapkan alat gembahan untuk percobaan, kita bisa memulai praktikum yang pertama, saat ini kita bisa langsung memanaskan air dengan kompor dan RPG. setelah air dalam bok, setelah mendapatkan suhu yang digunakan, kita bisa menyalurkan pompa air, dan untuk menyalurkan air bola ke atas, setelah air mengalur, kita langsung bisa menyalurkan lipat, tapi, menurutnya tidak bisa dinyalurkan untuk habis ini, jadi, kita hanya menyalurkan lupa air, sehingga, air akan mengalur bawah ini, dari cooling tower ini, ke bawah penagungan yang ada di bawah ini, dan ke bawah itu saja. Ini merupakan tampak atas dari cooling tower industrial contact flow, dimana air setelah melewati pipa yang digalurkan oleh pompa, akan disuntutkan oleh nisil, dimana di bagian tengah dari cooling tower, biasanya terletak filler yang digunakan untuk memecahkan air, dimana untuk kipas yang digunakan ini, dengan menggunakan kecepatan yang telah dibutuhkan, tapi, untuk dalam praktikum kali ini, ada beberapa bagian yang tidak bisa dilaksanakan. Untuk menghitung kinerja dari cooling tower, kita memerlukan beberapa data, seperti, suhu air masuk, suhu air keluar, suhu bola basah, dan juga suhu bola kering. Untuk suhu air masuk, kita ukur menggunakan termokopel, jadi termokopel ini kan memiliki 4 titik, jadi untuk yang titik pertama ini, kita gunakan untuk mengukur suhu air masuk, kemudian untuk yang 3 titik lainnya, yang ini kita gunakan untuk mengukur suhu air keluar, jadi untuk suhu air keluarnya, kita harus menempatkan ujung dari termokopel ini, tepat dengan air yang menetes. Nah, kemudian untuk suhu bola basah, dan juga suhu bola kering, kita menggunakan termometer air raksa. Nah, untuk yang suhu bola basah, kita menggunakan termometer air raksa, yang dibalut dengan kapas basah. Yang suhu bola kering, kita menggunakan termometer air raksa, yang tidak dibalut dengan kapas basah. Nah, untuk pengambilan suhu bola basah, dan suhu bola kering ini, kita ambil di 2 tempat, yaitu untuk pengambilan data suhu bola basah dan suhu bola kering di bagian atas termometer air raksa yang tadi diletakkan di sekitaran air keluar tunggu hingga suhunya stabil atau sekitar 30 detik untuk membaca suhu yang tertera pada termometer tersebut nah kemudian untuk yang selanjutnya yaitu juga diperlukan untuk mengukur suhu bola basah dan suhu bola kering di bagian bawah untuk melakukan pengukurannya sama-sama juga seperti pengukuran pada bagian atas tadi